Intro Kali ini kita akan menyelesaikan soal momentum dan impuls Diketahui sebuah granat yang akan meledak Nah terus disini jika M1 lebih besar daripada M2 Maka kira-kira V-nya ini bagaimana? V1, V2 Jadi kita akan selesai hubungan masa tiap pecahan sama kelajuannya ini bagaimana? Langsung saja kita jawab Jawab Berdasarkan kasus granat tersebut ini Maka kita mengasumsikan tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada sistem Jadi Nanti ini ledakannya Granat sebelum ledakan Dia akan memiliki kelajuan 0 Nah berarti Ini kita pakai hukum kegekalan momentum ya Sigma P sama dengan sigma P aksen Berarti Mv sama dengan M1 ditambah M1 kali V1 dulu M2 kali V2 Tadi ini 0 Berarti M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 Berarti 0 sama dengan M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 Sama dengan M1 ditambah M1 dikali V2 Nah dari sini Tadi kan diketahuinya M1 lebih besar daripada M2 M1 lebih besar daripada M2 M1 lebih besar daripada M2 Berarti Nanti V1 itu harus kurang dari V2 Nah hal ini juga membuktikan bahwa Masa sama kelajuan tiap pecahan itu Berbanding Balik Oke langsung aja tulis Jadi Masa pecahan Pertama Lebih besar Lebih besar Dari masa Dari Dari Sebentar Pertama Kedua Nah Karena ini tadi Masa Berbanding Terbalik Dengan Kelajuan Oke Sampai bertemu di selanjutnya Tari �� Isu Isu Is was Is Is I Is 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 Da